Gelompok separatis teroris atau KST diduga jadi dalang pembakaran rumah dan tower telkomsel di Kampung Dago, Papua Tengah pada selasa 15 Agustus 2023. Menurut polisi, kejadian tersebut berawal pada pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Timur. Saat itu, petugas mendapat laporan adanya sejumlah masyarakat di dekat tower yang membawa jerigen berisi minyak. Tak berselang lama asap tebal mulai menyelimuti area lantaran adanya bangunan yang terbakar. Api kemudian merambat dan merusak tower telkomsel. Akibat dari insiden ini, dua unit rumah warga mengalami kerusakan berat. Satu diantaranya milik Trianto Krediksu. Sementara itu, tower telkomsel yang terbakar milik pemerintah daerah Puncak juga mengalami kerusakan serius pada kabel dan baterai. Selama insiden terjadi, polisi mendengar satu tembakan yang diduga dilakukan oleh KST. Lantas, ketegangan mulai memuncak pada pukul 16 lebih 50 waktu Indonesia Timur. Dua tembakan lagi terdengar dari arah KST yang diduga berasal dari pos pantau mereka. Patut diduga, tembakan ini ditujukan ke arah tim gabungan yang sedang berada di area tower dan rumah yang terbakar. Upaya penanganan terus berlanjut hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Tim gabungan pun berupaya melakukan dua tembakan balasan untuk membuka jalan menuju kampung Nipuralome. Kampung itu diduga tempat kelompok KST berkumpul. Situasi pun semakin menegangkan, lantaran KST terus mengganggu dengan melepaskan tembakan dari sekitar kampung Iromaga. Saat ini, aparat gabungan disebut terus melakukan upaya tegas guna meredam situasi dan menjaga stabilitas daerah. Terima kasih telah menonton!